Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih saya mempunyai banyak alat peraga Banyak barang-barang berharga Ini lihat, ini suatu pedang walaupun hanya plastik ya, bengkok-bengkok Tetapi aksesori pedang Saya mempunyai banyak aksesori lagi juga teropong Anda semua dari jauh saya lihat dengan teropong ini Dan ini harganya murah, kelihatannya bagus Kalau Anda penjahat, Anda akan saya kunci dengan gembok ini kecerai Atau apa, orang yang untuk menangkap penjahat Tangannya di Borgol Nah, Borgol Ini juga rupanya kelihatan menarik Tetapi murah sekali ini Saya juga punya pesawat pribadi Oh, tapi belum saya rakit ini Masih pecah-pecah di sini Masih pisah-pisah Pesawat ini Kelihatannya bagus semua Anak-anak kecil pasti senang sekali Apalagi ini mainan bayi Sering kita jumpai di pinggir jalan orang ngamen Ini untuk bayi Kalau mendengar suara langsung senang Teriak-teriak, tersenyum Tersenyum karena senang sekali Saudara-saudari yang terkasih Semuanya ini kelihatan bagus, indah Kelihatan kuat sekali Tetapi ternyata rapuh Karena memang harganya murah Dan ini semua bisa dibeli oleh orang-orang baik kelas atas maupun kelas bawah Tidak seperti dulu kalau mainan yang mahal-mahal hanya untuk kelas atas saja Sekarang semua terbeli Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga bicara tentang kerajaan Allah Tetapi sebelumnya Yesus melihat banyak orang mengagumi baik Allah Baik Allah itu indah dengan batu-batu pualam yang menarik Dan banyak orang mengaguminya pada waktu itu Dan Yesus mengatakan Jangan kamu mengagumi barang duniawi ini Karena akan ada waktunya Tembok-tembok ini akan dihancurkan Dan tidak ada satu batu pun tersusun dari batu yang lain Artinya hancur semua rata dengan tanah Maka itu lambang datangnya Datangnya kiamat Datangnya kerajaan Allah Maka para murid bertanya pada Yesus Kapan itu Yesus? Dan apa tanda-tandanya? Apa itu guru? Yesus mengatakan Akan ada Kekacauan di bumi itu Mungkin akan ada orang yang mengatakan Lihat aku ada disini Aku ada disitu Anak manusia ini aku datang Jangan kamu percaya Memang Kerajaan Allah itu datang Kiamat itu datang Dengan tanda-tanda lahirnya Terjadi peperangan semua Terjadi gembah Terjadi kekacauan dunia Terjadi Bencana di mana-mana Peperangan Dan itu tanda untuk penyucian Maka dalam wayang itu ada Gunungan yang keluar Goro-goro Bumi gonjang-ganjing Langit kelap-kelap Itu bencana di mana-mana Tidak akan ada yang bisa menyetop Tetapi bencana itu harus datang Supaya akhirnya Dunia semesta menjadi tenang Kalem Dan akhirnya menunjukkan keindahannya Itulah kalau gunungan keluar Dalam pewayangan Bumi gonjang-ganjing Itu tanda Semua harus dilalui Harus ada Supaya terjadi Kedamaian Harapan Keselamatan Saudara-saudari yang terkasih Kita semua juga merasakan Bagaimana Kadang-kadang Keindahan itu Hanya keindahan Plastik saja Keindahan Dari luarnya saja Tetapi ketika kita Memasukinya Kita melihat Seperti biasa Seperti yang lain Tidak ada kekhususan Dan bahkan penuh dengan Kebusukan Seperti gambaran Ba'it Allah Orang-orang Israel Yang pada waktu itu Hanya Melaksanakan Aturan-aturan Bahkan Kadang Meninggalkan Tuhan Sedara-sedari yang terkasih Banyak Saya temukan Keluarga-keluarga Yang nampaknya Kuat Kokoh Dari luar Yang nampaknya Mereka Entah itu secara Ekonomi Secara Iman Secara Kesetiaan Secara Situasi Yang damai Situasi Keluarga Yang bahagia Itu kelihatan Dari luar Wah hebat Orang Saring iri Itu kemudian Mengatakan Kadang-kadang Wang Sinawang Ada satu Keluarga Yang bagi saya Keluarga itu Menjadi keluarga Yang hebat Keluarga yang Oleh tetangga Oleh banyak orang Yang dianggap Secara ekonomi Kuat Dan juga Keaktifan ke gereja Juga aktif sekali Dan kemudian Dia juga Merasakan Dalam keluarga itu Harmoni Pergi kemana-mana Itu Bersama-sama Banyak Yang kemudian Melayani Gereja Melayani Kegiatan-kegiatan Jadi pengurus ini Pengurus itu Dalam keluarga itu Tetapi Begitu Didalami Ternyata Saya menemukan Bahwa Anaknya Merasakan Tidak Diperhatikan Setiap kali Anaknya ngomong Tidak pernah Dianggap Setiap kali Anaknya Sedikit Mempunyai Argumen Untuk Menyatakan Pendapatnya Justru Langsung Dimarai Kamu diam Kamu Anak kecil Padahal dia Sudah kuliah Bahkan sudah Lulus kuliah Kadang-kadang Orang itu Merasakan Bagaimana Anak ini Tidak perlu Berbicara Dan kemudian Akhirnya Anak itu Juga mulai Membuat Perlawanan Kalau begitu Caranya Saya tidak Mau Saya akan Melawan Apa gunanya Kegiatan Di sana Sini Tetapi Ternyata Saya Selalu Disingkirkan Kemudian Orang itu Akhirnya Masuk Ke jalan Narkoba Sebagai Wujud Protesnya Dia Kemudian Mulai Jauh Jauh Dari keluarga Semakin Justru Menikmati Kalau tidak Disapa oleh Keluarganya Oleh orang tuanya Karena dia Sudah Mulai Kenal Dengan Obat-obatan Maka Sudara-sudari Yang terkasih Ketika Keluarga itu Akhirnya Menyadari Bahwa Anaknya Sudah Terlalu Jauh Dan Tidak Mau Direhab Maka Dia harus Bekerja sama Dengan Pantai Rehab Untuk Menjebak Anaknya Ada Polisi Yang menjadi Sahabatnya Yang kemudian Menangkap Anak itu Di kamarnya Ada Obat-obatan Tinggal Pilihannya Masuk Penjara Atau Masuk Rehabilitasi Narkoba Maka Akhirnya Dia pun Masuk Rehabilitasi Narkoba Itu lebih Baik Daripada Masuk Penjara Dan Dia Akhirnya Direhab Tetangganya Tidak Mendengar Itu Ketika Sudah Mau Selesai Program Rehabnya Tetangganya Baru Tahu Oh ternyata Dia ini Ternyata Dia itu Padahal Sudara-sudari Yang terkasih Orang Tuanya Bapak Ibunya Selalu Aktif Dalam Kegiatan Sosial Dalam Kegiatan Keagamaan Di gereja Dan Dia selalu Menunjukkan Sepertinya Semacam Batu Pualam Yang hebat Yang mendalam Imannya Tetapi Ternyata Di balik itu Adalah Kerapuhan Barang-barang Yang kalau Jatuh Pecah Yang kemudian Tidak bisa Dilem lagi Keindahannya Sudah tidak lain Atau tidak sama Karena lain Dari Tadi Sebelum Kecah Maka Sudara-sudari Yang terkasih Kadang Tanpa sadar Kita juga Membangun Image Supaya Orang lain Menilai Saya Sesuatu Yang baik Sesuatu Yang hebat Sesuatu Yang ideal Dan Disitulah Kita Bertindak Tetapi Kita Menutupi Banyak Hal Kelemahan Kita Seperti Yesus Mengatakan Jangan Jangan Kamu Percaya Pada Keindahan Batu-batu Di Baik Allah Itu Karena Akan Dihancurkan Semua Ketika Kita Juga Membangun Image Semacam Jaga Image Maka Kita Pun Nanti Juga Akan Hancur Kita Akan Capek Untuk Menutupi Semua Kelemahan Itu Dan Akhirnya Kita Tidak Autentik Di Hadapan Tuhan Dan Di Hadapan Sesama Maka Mari Sudara-sudari Yang Terkasih Kita Mencoba Apa Adanya Di Hadapan Tuhan Supaya Setiap Perbuatan Tingkah Laku Kita Semua Adalah Sungguh-sungguh Dari Luapan Kedalaman Batin Kita Dan Kita Menjadi Orang Yang Jujur Apa Adanya Otentik Di Hadapan Tuhan Dan Sesama Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Dari